Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube dan kita akan membahas dan kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penerian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju nggak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request ya, dari Arkana. Halo coach, saya suka ulasan-ulasannya, terima kasih. Boleh request siap lagu Euphoria dan Ito, judulnya Goresan Warna, Fit Evelyn, Kero Rosuika, dan Minamoto Arisa. Oke, kalau saya lihat di deskripsinya ini, a collaboration project for Euphys vs.deo untuk akhirannya Euphys 15 ya. C, diproduksi oleh Ito dan Euphoria, dinyanyikan oleh Evelyn VTuber, Kero Rosuika, dan Minamoto Arisa. Nah, kita akan langsung tonton saja, Euphoria, dan Ito, Goresan Warna. Oke, klik. Nice. Oke. saya kurang jelas di bagian yang tadi agak logotik ya ya mungkin ini masalah tuning aja ya karena saya lihat kayaknya tidak terlalu bermasalah secara teknik vokal ya cuma suaranya kayak agak logotik mungkin masalah tuning ya dan saya perhatikan di bagian awal ini kayak ada perbedaan kualitas mic ya sehingga sound dari vokalnya masing-masing signal ini jadi beda-beda ya tapi memang kalau urusan kualitas mic itu kita kalau mau komplain itu agak susah ya karena mic semakin bagus itu semakin mahal ya jadi ya gimana ya oke lanjut ya oke 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 liriknya saya lihat disini bagus ya pemilihan kata terus bahasa yang dipakai itu bagus ya kuitis dan gak kaleng-kaleng lah ya kemudian melodinya juga melodinya ini simple mungkin kalau dibilang kecil tapi gampang untuk dinyanyikan cuma mungkin disini ada sedikit yang perlu di adjust ya di bagian yang ini ya ini nih nah ini ya bagai kau oleskan bagai kau oleskan ada berapa suku kata itu bagai kau oleskan ada enam suku kata ya sementara melodi yang dinyanyikan disini bagai kau oles ada lima kan nya dimana ini kurang satu ini kalau kita merujuk pada frustrating yang benar ya yang seperti ini kan nyanyikannya bagai kau oles seolah-olah kita ngomong bagai kau oles nah kan ini kan ada kan nya itu ikut di kalimat berikutnya nah makanya kalau bisa jumlah nada dalam melodi itu dengan jumlah suku katanya disesuaikan jadi kalau bagai kau oleskan ya bisa dibuat enam nada disitu karena kalau kayak gini kita ngomongnya bagai kau oles kan nya ikut kalimat berikutnya kalimat berikutnya apa ini cat dengan kuasmu bagai kau oles kan cat dengan kuasmu kan aneh jadinya ya ya itu yang perlu sedikit di adjust ya masalah basering oke kita lanjut pakai efek ini ya radio atau telepon oke tuh udah mau habis berapa menit sih 3 menit tapi sudah mau polos terakhir aja cepet ya oke 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 Ada bahasa Inggrisnya juga ya Tadi ada bahasa Inggrisnya enggak sih Oke, autorannya panjang ya Nah, ada bahasa Inggrisnya enggak sih Oh, enggak ada Berarti cuma yang di bagian akhirnya aja ya Well, ini lagu saya pikir oke ya Keren, produksinya juga oke Liriknya oke Kalau dari vokalnya, di sini saya lihat Mereka sudah cukup baik ya nyanyinya Dari ketiga singer ini tidak ada hal yang perlu di koleksi Mungkin di beberapa part ada yang terlalu pretty Di bagian kecil lah ya Jadi minor mistake Kalau dari durasinya ini ya saya agak kaget Karena kok tiba-tiba sudah Ano aja, sudah mau habis aja Sudah korot terakhir Ya kalau menurut saya Ya ini opsi ya Coba misalkan kalau ini agak dipanjangin ya Karena ini kan strukturnya cuma ada dua bagian ya Cuma first peripurus-porus Interlude Lalu first peripurus-porus lagi Dan habis gitu kan ya Misalkan kalau kita nambahin lagi di bagian belakangnya Jadi first peripurus-porus Interlude Begini First peripurus-porus lagi Yang kedua Lalu interlude lagi Setelah itu baru Korus yang kayak di ending ini tadi baru masuk Itu kayak gimana kira-kira Kalau dibilang kepanjangan sih rasanya enggak ya Karena banyak sekali lagu-lagu yang Dulasinya segitu Paling ini nambahnya cuma sekitar 2 menitan Jadi 5 menit mungkin Kalau dibilang nanti terlalu membosankan juga Enggak juga Kalau dibilang nanti liriknya kurang Enggak ada ide Atau Tek vokalnya Kebanyakan Sebenarnya kan bisa dikopas ya Jadi kalau menurut saya Saya rasa agak dipanjangin Itu enggak masalah sih Kami yang enggak tahu Apa yang dipikirkan sama si produser Bikin durasi cuma 3 menit ini Apa Kurang tahu ya Tapi overall ini lagu yang Well produced ya Keren Juga Enak untuk didengerin Walaupun Ya Cepat habis Well ya Mungkin itu yang bisa kita bahas Di music comment kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat buat teman-teman Kalau mau request Silahkan drop linknya di kolom komentar Atau bisa join di server discord Setidik suara Linknya ada di deskripsi Jangan lupa like Kalau teman-teman suka video ini Jangan lupa share Kalau dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Saya lalu setidik suara Nyalakan juga loncengnya Supaya teman-teman Gak ketinggalan konten-konten Malik lainnya Sampai jumpa lagi Di music comment berikutnya Tetap di channel Studi suara Kenali suaramu Kenali dirimu Terima kasih sudah menonton